Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama dengan Ustadzah Imun Hari ini kita akan belajar subtema 3 Pembelajaran 1 dan 2 tentang garis bilangan, hak dan kewajiban Perhatikan penjelasan dari Ustadzah Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan Anak-anak, tahukah kalian apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari Angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan Perhatikan garis bilangan berikut ini Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan Bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan nilainya semakin besar Membuat garis bilangan Anak-anak, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat garis bilangan Perhatikan penjelasan berikut Langkah pertama, buatlah garis panjang secara mendatar atau horizontal Langkah yang kedua, buatlah titik-titik pada garis tersebut Setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama Langkah yang ketiga, kita tuliskan angka pada titik-titik yang telah dibuat Semakin ke kanan, bilangan semakin besar Kita mulai dari angka 0 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Selain menunjukkan urutan bilangan Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan Sekarang kita akan belajar menghitung penjumlahan dengan garis bilangan Buatlah garis bilangan untuk penjumlahan berikut 3 ditambah 8 Pertama, kita buatkan garis bilangan terlebih dahulu ya Buat dengan penggaris Lalu, kita hitung 3 Mulai dari angka 0 ya Kita masukkan sekarang juga 1 Ingat, mulai dari 0 2 3 Nah, sudah ya 3 Sekarang ditambah 8 Berarti maju loncat 8 kali Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi, 3 ditambah 8 Hasilnya adalah 11 Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah Anak-anak, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan Hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di keluarga Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah Kewajiban ibu merawat anak dan mengurus rumah tangga Kewajiban anak menghormati orang tua, membantu orang tua, dan belajar Selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya Anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi Selain itu, anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya Seperti makan, kesehatan, dan pendidikan Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh